Hai guys, kembali lagi di kursang olivasi dan la si dan la si dan la jangan lupa untuk di subscribe dan tinggal diisolasi oleh ibunya So guys, hari ini Liva bakal ngebahas kisah nyata yang dialami oleh wanita yang berusia 42 tahun dan dia itu tidak pernah keluar dari rumahnya selama 26 tahun seorang wanita Rusia ini bernama Nades, dia berumur 42 tahun, selama 26 tahun dia tidak pernah keluar rumahnya pertama kalinya keluar dari rumah selama 26 tahun dia di dalam rumahnya dan tidak pernah keluar, jadi dia harus keluar karena ada kebutuhan yang sangat mendesak kayak itu Tatiana, ibu dari Nades mengalami sakit dan harus dirawat guys, jadi dia mengaku keluarga sekitar yang shock dengan adanya Nades tiba-tiba muncul adalah dia sudah terbiasa dengan hidup di dalam rumah selama 26 tahun ketika dia berumur 8 tahun ibunya yaitu Tatiana memutuskan untuk mengisolasi dia di dalam rumah karena rasa protektifnya dia terhadap anak perempuan satu-satunya jadi ibunya itu gak mau anaknya itu mengalami hal sulit di luar sana karena Tatiana beranggapan di luar sana itu bahaya banget untuk satu-satunya anak perempuannya ini guys jadi si Nades ini di isolasi di rumah aja jadi gak boleh kemana-mana gitu dan si Tatiana ini setelah pensiun ini makin menjadi sehingga tetangganya ini bertanya kemana anakmu apakah dia tidak sekolah apakah kalian baik-baik saja Tatiana selalu membentak tetangganya dan mengatakan jangan mengikuti urusan keluarga saya bahkan Nades juga mengaku kucing yang meninggal di sofanya juga ikut tidur dengannya jadi kayak lama-lama membusuk ya gitu aja gitu Nades juga menolak untuk dibantu oleh tetangganya dan layanan sosial karena dia beranggapan dia tidak membutuhkan itu semua dia juga makan makanan kucingnya dia guys jadi Nades itu juga makan makanan kucingnya dia sekitar umur 42 tahun dia baru keluar rumah dan ketika itu tetangganya meminta bantuan ke paramedis untuk memberikan rehabilitasi terhadap Nades tapi Nades menolak bahwasannya dia bukan orang gila dan secara untuk kesehatan mentalnya dia sangat amat sehat Nades menjelaskan saya tidak gila dan saya tidak membutuhkan ini semua bahkan ketika saya tidak mencuci rambut selama 12 tahun dan tidak mengganti baju saya dan makan makanan kucing saya baik-baik saja jelas Nades menolak semua bantuan dari tetangga dan tenaga medis karena 12 tahun dia tidak pernah mencuci rambutnya sehingga rambutnya itu sangat-sangat menggumpal dan sangat bau tentunya jadi kayak kusut gak karu-karuan lah ya Nades dan Tatiana yaitu ibu dari Nades itu makan bersama tidur bersama dan dia tidak pernah mencuci rambut dan ganti baju lari saya itu direktur layanan sosial tidak bisa memaksa karena memang dia tidak ada gangguan psikologi atau gangguan mental jadi apa yang dilakukan dia selama ini itu memang karena faktor kebiasaan Nades mengaku bahwa dia sangat bahagia hidup dan berbagi makanan kucing dengan kucing-kucing dan ibunya jadi dia tidak merasa terbebani dengan apa yang dia lakukan selama ini bayangin aja kita yang di rumah aja baru beberapa tahun seperti ini maksudnya kita masih bisa keluar kita bisa beli makan belanja dan lain sebagainya dia selama 26 tahun guys di dalam rumah dan memakai baju itu aja tidak sama selama 12 tahun dan memakan makanan kucing aku gak habis pikir gimana depresinya liva ketika liva diposisikan sebagai Nades gak mungkin gak mungkin itu pasti liva udah kabur manjat tembok dan lain sebagainya tapi si Nades ini bahagia loh so gak tau lagi ya mungkin kebahagiaan tiap masing-masing manusia itu beda jadi kita tidak bisa menyamakan semuanya oke membahas cerita-cerita seru yang bisa dibagikan ke kalian semuanya jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk dinyalain notifikasinya jangan lupa untuk share ke media sosial yang kalian punya ya thank you so much bye happy watching bye bye Terima kasih.